Dapur Umum Operasi Aman Nusa II milik Polres Parigi Mautong sejak beberapa hari terakhir telah dibuka. Setelah difungsikan, aparat kepolisian dan TNI Koramil Nord 8 Parigi pun langsung melakukan aksi bakti sosial dengan membagikan sebanyak 60 paket sembako berupa makanan tambahan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kapolres Parigi Mautong AKBP Zulham Effendi Lubis menginformasikan bahwa bakti sosial tersebut dilakukan sebagai wadah dalam membentuk kekerabatan dan saling berbagi peduli satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat tidak stabil selama pandemi wabah virus corona, sehingga diharapkan aksi ini dapat membantu meringankan beban masyarakat. Selama pembagian makanan dilakukan, personil Polres Parigi Mautong dan TNI mengantarkan langsung bantuan ke titik sasaran agar tidak terjadi pengumpulan masa. Di salah pembagian makanan, warga dihimbau agar tetap semangat, tidak panik, patuh terhadap imbauan pemerintah dan senantiasa menjaga jarak interaksi. Yang terpenting, tidak lupa menggunakan alat pelindung diri, minimal menggunakan masker ketika keluar rumah apabila melakukan aktivitas penting atau keadaan darurat, serta menjauhi keramaian, terlebih selalu mengedepankan hidup bersih dan sehat, sebab hanya dengan cara tersebut penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Terima kasih.